Keledai malang dan kuda yang angkuh Pada suatu hari terlihat patani sedang berjalan menyusuri perbukitan Ia baru pulang dari pasar Di belakang patani berjalanlah seekor keledai dan seekor kuda peliharaannya Mereka memang biasa diajak ke pasar untuk mengangkut barang-barangnya Keledai berjalan sangat pelan karena di punggungnya penuh dengan barang-barang Keledai meminta kuda untuk bergantian membawa barang tersebut Namun kuda menolaknya dan telah mengejek keledai Karena tak kuat lagi keledai pun tertungkur Ia berusaha untuk berdiri dengan barang bawaan yang dekat di punggungnya Tolonglah kuda ambil beberapa bebanku saja Aku bisa mati karena beban yang berat ini Itu bukan tugasku Kenapa aku harus mengangkat barang bawaanmu itu? Jawab kuda yang tak peduli dengan keledai Mereka berjalan berbaris di jalan yang kecil Naik turun di atas pegunungan Juga berjalan dengan santainya Sambil memakankan rumput-rumput hijau Akan tetapi keledai berjalan dengan kepala tertunduk Tiba-tiba untuk yang kedua kalinya Keledai pun tersungkur Ia tertindi oleh barang bawaannya yang berat Pak Tani yang melihat kejadian itu Segera mengampiri keledai Pak Tani segera melonggarkan tali yang mengikat beban keledai Dan meletakkannya atas punggung kuda Wah, wah, wah Sekarang kuda yang harus membawa barang bawaan keledai Jika aku tahu akan jadi begini Pasti aku sudah menolong keledai Ternyata barang bawaan ini begitu berat Gerutu kuda menyesali perbuatannya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!